Kehidupan artis Sandra Dewi tersorot, usai sang suami Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah. Harvey terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022 dengan kerugian Rp271 triliun. Artis Sandra Dewi terkesan cuek, usai suami ditangkap kejaksaan Agung RI karena terlibat kasus korupsi Timah. Di media sosialnya, wanita asal Bangka Belitung tersebut masih kerap story dan posting di media sosialnya pada Rabu 27 Maret 2024. Sandra Dewi bahkan sibuk berjualan pembalut hingga camilan. Sandra Dewi terlihat mengiklankan tas-tas mewah di media sosialnya. Namun hingga berita ini dimuat, Sandra Dewi belum buka suara terkait penangkapan suaminya yang terseret korupsi Timah. Kolom komentar Sandra Dewi di Instagram dimatikan. Namun postingan sebelumnya dibanjiri hujatan dari netizen. Bahkan warganet menyinggung soal pernikahan mewah yang diadakan di Disneyland hingga jet pribadi milik Sandra Dewi dan suaminya. Kapus Penkum Kejagung RI Doktor Ketutsu Medana SHMH kemudian buka suara terkait nasib seng artis. Namun ia menyebut ada kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret kasus serupa. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.